Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Selamat beribadah kembali di ibadah online GKPBM di Sipurwokerto Mari sebelum kita memulai ibadah pada hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami bersyukur Tuhan Sebab kasih karuniamu selalu baru Tuhan untuk kami Anugerahmu begitu dasyat Bapak Ini anak-anakmu Tuhan kami mau datang menyembah Engkau Ini persembahan kami Bapak Biarkan ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ya Bapak dan Ibu yang ada di rumah Saat ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Dan sebelum ia naik Ada di Alkitab berbunyi Di kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 Tetapi kamu akan menerima kuasa Yang kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi Yang percaya bisa angkat tangannya dan berkata Amin Amin Ku diberi kuasa Yang berkata Tuhan Yesus Kristus kami Engkau berkata Tuhan Yesus Kristus kami Ku berkata Tuhan Yesus Kristus kami Up dollars Ku diberi kuasa Ku diberi kuasa Ku diberi kuasa Dan Raja Mulia Memaklukkan musuh Di bawah kapu Ku pakai kuasa Ku pakai kuasa Dari raja mulia Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Sungguh besar kau Tuhanku, kau perisai hidupku Ku berdiri dengan ilman yang mendalam Yesus Tuhan Kau yang membi, kau menangkan, ku bersuara merayakan Terpujulah kau Raja, Jalan Raja Sungguh besar engkau Tuhan Sebab kau perisai hidup kami, jaring seperti kau Sungguh besar kau Tuhanku, kau perisai hidupku Ku berdiri dengan ilman, ilman dalam Yesus Tuhan Kau yang membi, kau menangkan, ku bersuara merayakan Terpujulah kau Raja, Jalan Raja, Jalan Raja Sungguh besar engkau Tuhanku, kau berisai hidupku Ku berdiri dengan ilman, ilman dalam Yesus Tuhan Kau yang membi, kau menangkan, ku bersuara merayakan Terpujulah kau Raja, Jalan Raja 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 Maka dari itu Tuhan, setiap waktu, setiap saat, kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh rohmu. Haleluya. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya, pribadi yang agung dan mulia. Tercurah tuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktumu roh kudus, penuhi. Setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil. Setiap hari. Bergerak dengan tuntunan nilahi. Oh, biarkan rohmu berkarya. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Bergerak dengan tuntunan nilahi. Setiap hati yang mahusahkanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hari bergerak denganmu Ini wangku, roh kuduh Penuhi yang mahusahkanmu Kulakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak dengan Tuhan ilahi Kami butuh engkau Kami mau bergerak Sesuai tuntunanmu Haleluya Kami mau bergerak Kami mau bergerak Haleluya Haleluya Nyatakan Nyatakan Keajaibanmu Nyatakan Dalam hidupku Nyatakan 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 Di sini Nyatakan 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 Ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari Bergerak Bergerak Setiap hari Bergerak Setiap hari Bergerak Bergerak bersamamu Oh Yes Ajaib Engkau Tuhan Kami menguji Engkau Engkau dasyat Tuhan Maksud Mari sama-sama Bapak ibu kita nyatakan lagu ini Oh Kami Memuji Jika besaran-Mu, Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, 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 Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Bapak. Betapa dasyat dan betapa mulianya Engkau, Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Tuhan, di atas segalanya. Engkau Allah yang penuh setia, Bapak. Engkau besar, Tuhan. Dan Engkau Raja di atas segala Raja. Kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Kau yang jama setiap hati kami, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan selamat kenaikan Tuhan Yesus. Hari yang istimewa, yang sama-sama kita peringati pada hari ini. Saudara, hidup kita sangat sekali dipengaruhi oleh suasana hati kita. Kalau hati kita senang, kita merasa hidup ini bahagia. Kalau hati kita senang, kita merasa hidup ini penuh dengan sukacita. Tapi kalau kita merasa tidak senang, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, maka kita juga bisa merasakan bahwa sepertinya hidup ini tidak menyenangkan. Sesuatu yang bagi kita pun saat ini, merupakan hal yang penting bagi kita. Untuk apa? Untuk kita dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu dunia di mana kita hidup penuh dengan gejolak, semua serba tidak pasti, penuh dengan kegelapan, dan kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang gelap ini sebagai terang. Untuk itu, Tuhan Yesus menyampaikan hal yang penting sebelum ia meninggalkan murid-muridnya. Dan itu pula yang ingin saya bacakan untuk kita sekalian pada saat ini. Saya akan membaca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dikatakan, Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya ulangi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kata Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tuhan Yesus menyampaikan tentang satu yang penting yang dia tinggalkan untuk murid-muridnya. Yang ia tinggalkan untuk kita sekalian. Yang ia tinggalkan ketika ia harus meninggalkan murid-muridnya, tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ketika murid-muridnya harus menjalani kehidupan sendiri di tengah-tengah dunia, melaksanakan tugas yang penting yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu amanat agung. Dan apakah yang diberikan itu? Dikatakan bahwa yang diberikan itu adalah damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan diulangi lagi, damai sejahtera ku dijelaskan. Damai sejahtera ku kata Tuhan Yesus, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kata Tuhan Yesus, tidak seperti yang dunia ini berikan kepada kita. Saudara kita tahu bahwa kita memerlukan rasa di dalam hati kita. Dan rasa yang kita perlukan di dalam hati kita itu adalah apa yang disebut sebagai damai sejahtera, peace, shalom. Tetapi damai yang dimaksud itu adalah damainya Tuhan Yesus. Damai yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia memberikan damai. Damai yang seperti apa? Damai yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau mendengar musik yang tendu, yang indah, di tepi danau yang sepi, keadaan sepertinya damai. Apakah itu damai? Belum tentu. Sebab kata damai itu sendiri, kata damai di dalam bahasa Ibraniya Shalom, atau di dalam bahasa Yunaninya Eirene. Saudara, itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah tidak adanya konflik. Keadaan di mana tidak ada konflik. Suami dan istri hidup dalam damai. Karena apa? Tidak ada konflik. Satu dengan yang lain tidak bertengkar disebut damai. Negara dengan negara tidak bertikai, tidak bertengkar, tidak ribut disebut negara itu tinggal dalam keadaan damai. Tidak ada gejolak, tidak ada kerusuhan, dikatakan bahwa itu keadaan yang damai. Tapi apakah seperti itu betul damai? Belum tentu. Sebab seringkali kita merasa tidak ada damai. Padahal berada di tengah-tengah suasana yang sebetulnya sangat damai. Tidak ada pertikaian. Tidak ada peperangan. Tidak ada masalah keributan terjadi. Kita sedang menikmati keadaan di tepi danau yang teduh dan sepi. Atau di puncak gunung yang sejuk dan indah. Tapi keadaan di dalam hati ini bergejolak. Tidak bisa damai. Jadi damai yang kedua itu artinya adalah damai sejahtera Allah. Itu yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai apa? Dikatakan sebagai damai ku ku berikan kepadamu. Dan yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang bagaimana? Damai yang ada di dalam sini. Damai yang seperti apa? Damai yang mampu bahkan mengendalikan seluruh keadaan hidup kita. Maksudnya adalah kalaupun kita berada di tengah-tengah situasi yang menekan. Di tengah-tengah penderitaan yang menyakitkan. Di tengah-tengah kesulitan yang menghimpit. Kalau orang memiliki damai Tuhan. Ia bisa berada di tengah keadaan seperti itu. Dengan apa? Dengan damai. Sama sekali keadaan di luar itu tidak bisa masuk dan kemudian mempengaruhi hatinya. Tapi keadaan yang ada di dalam hatinya itu. Yaitu damai Tuhan. Itu yang mampu meneduhkan hidupnya. Dan mampu membuatnya memandang keadaan yang penuh dengan tekanan itu. Dengan hati yang tenang. Dengan hati yang damai sejahtera. Itulah damai yang Tuhan Yesus berikan. Dan damai seperti itulah yang kita perlukan di tengah-tengah dunia. Di mana kita hidup saat ini saudara. Dan itulah yang Tuhan janjikan sebelum ia meninggalkan murid-muridnya. Sebelum ia disalibkan. Sebelum ia mati dan bangkit kembali. Bahkan sebelum ia naik ke surga. Bahkan ingat ketika ia bangkit dari kematian. Dikatakan oleh Alkitab beberapa kali ia mendatangi murid-muridnya. Menampakkan diri. Menyatakan dirinya. Dan saudara ingat setiap kali selalu Tuhan Yesus mengatakan lebih dahulu. Damai sejahteraku ada padamu. My peace unto you. Damai sejahteraku. Karena itu yang dijanjikan. Dan itu yang diperlukan oleh murid-murid. Dan itu yang diperlukan oleh kita semua. Saudara mengapa kita memerlukan damai Tuhan itu. Damai sejahtera itu di dalam hidup kita. Yang pertama. Sebab hidup di dalam damai Tuhan. Itu adalah hidup di dalam kuasa dan mengendali Tuhan itu sendiri. Sebab damai yang diberikan adalah damai Kristus. Bukan damai dari dunia ini. Damai yang semu. Yang hanya katanya damai. Musiknya musik yang penuh damai. Tapi gak ada damai di dalam hati. Tapi kalau damai Kristus. Maka kalau damai itu ada di dalam hati kita. Shalom. Damai sejahtera itu ada di sini. Maka kuasa Tuhan pun akan bersama-sama dengan kita. Sama seperti ketika Yesus hidup. Ia hidup di dalam damai sejahteranya. Yang kemana-mana ia pergi. Ia tidak mudah terintimidasi. Bahkan tidak bisa terintimidasi. Dengan keadaan, dengan situasi, dengan tekanan apapun juga. Diceritakan satu kali. Dikatakan di Yohanes pasal yang ke-8. Dikatakan ayat yang ke-59. Lalu mereka mengambil batu. Untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang. Dan meninggalkan baik Allah. Satu kali. Orang banyak termasuk para pemimpin agama. Orang-orang Farisi. Orang-orang Yahudi. Saudara mereka marah besar dengan Yesus. Karena apa yang disampaikannya. Di dalam kemarahannya itu. Mereka kalap. Dan mereka berusaha untuk melempari Yesus dengan batu. Mereka ambil batu untuk melempari. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan. And he went out of the temple. Going through midst of them. Dikatakan. And he went out of the temple. Going through the midst of them. And so passed by. Dikatakan di tengah-tengah kekalapan kemarahan itu. Yesus dengan tenang. Dia pergi saja. Dia bukan dikatakan seperti disini menghilang. Seperti sulap. Sim salabim. Tadinya ada kelinci. Pem. Terus hilang. Bukan. Tetapi. Dia dikatakan menyelinap. Dia keluar. Dia jalan begitu saja. Di tengah-tengah mereka. In the midst of them. Di tengah-tengah mereka-mereka. Hanya bisa diam terpaku. Kenapa? Damai sejahtera Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai demikian rupa. Pada waktu Yesus dan murid-murid diombang ambingkan badai di tengah laut. Badai itu tidak mampu membangunkan Yesus. Tidak bisa. Tidak bisa. Yesus bangun bukan karena badai. Dia bangun karena seruan dari murid-muridnya. Dia bangun karena meresponi seruan dari murid-muridnya. Lebih lagi saudara dikatakan di Yohanes 10 ayat 17-18. Lebih hebat lagi dikatakan Bapak mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Di tengah-tengah keadaan yang paling menekan dalam hidupnya. Ketika ia bergumul di taman saudara. Dikatakan di sini. Kalau sampai ia bisa diserahkan kepada orang-orang petentara-tentara Romawi. Dan kemudian ditangkap, disalibkan sampai mati. Itu bukan karena dia kalah. Dikatakan kalau dia tidak memberikannya. Kalau ia tidak mengizinkannya. Tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya. Luar biasa ya. Bahkan sampai di titik paling akhir dalam hidupnya pun. Dia menghadapi kematian dengan damai. Dia katakan, aku hadapi semua ini. Kalau aku serahkan, aku berikan nyawaku bukan karena kalah. Dia katakan, karena aku mengikuti kehendak Bapakku. Itu sebabnya aku ada di sini diutus olehnya. Dan dia menyerahkannya. Baru bisa. Saudara kita perlu damai yang seperti itu. Bukan sekedar damai yang klise. Tapi damai yang sejati. Damai yang sesungguhnya. Damai yang dari Tuhan. Damai yang dikatakan diberikannya kepada kita. Untuk memastikan supaya kita bisa hidup. Di tengah-tengah dunia yang tidak damai ini. Dengan damai Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Dengan kepastiannya. Kepastian janji firmannya atas hidup kita. Karena itu saudara bagaimana? Supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahteranya setiap saat. Yang pertama saudara. Adalah kita harus selalu bersyukur di dalam apapun keadaan kita pada saat ini. Mengapa demikian? Karena saat kita itu bersyukur kepada Tuhan. Kita ini sedang menyambut yang baru yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Saudara seringkali kita tidak dapat mengucap syukur. Kalau keadaan berubah. Kita bisa mengucap syukur. Kalau keadaan itu semua baik. Kalau keadaan itu semua menyenangkan. Kalau bisnis menguntungkan. Kalau persoalan tuntas selesai. Kalau masalah tidak ada lagi. Kalau semua penyakit disembuhkan. Oh kita bisa bersyukur. Tapi kalau kita sedang berada di tengah-tengah keadaan yang buruk itu semua. Bisakah kita bersyukur? Seringkali kita tidak bisa bersyukur. Apalagi kalau kita sudah biasa dengan apa yang ada pada kita. Dan sekarang tidak ada. Sama seperti situasi sekarang. Banyak orang mengeluh karena sudah terlalu lama di rumah. Banyak orang yang mengatakan bosan. Banyak anak-anak yang juga mengeluh. Karena bosan. Belajar di rumah terus-menerus katanya. Bosan. Padahal dulu disuruh sekolah susah. Kenapa? Bosan katanya sekolah. Pengen libur, pengen di rumah. Sekarang dikasih libur panjang terus seperti ini. Bosan juga. Kadang kita baru bisa bersyukur. Kalau apa yang biasanya ada pada kita dan tidak ada. Kita baru mengatakan aduh syukur ya. Dulu saya bisa pergi kesana sini bebas. Dulu padahal waktu bisa pergi kesana sini bebas. Gak bisa bersyukur juga. Karena macet lah. Karena inilah. Karena itulah. Tapi kalau sekarang membayangkan betapa enaknya ya dulu itu. Kalau bisa kesana kesini. Nah saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Pada waktu ia mengatakan bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Setelah itu apa yang dikatakannya? Yang dikatakannya adalah begini. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara Tuhan mau memberikan berkat yang besar kepada murid-muridnya. Dan itu yang terus menerus salah pengertian antara Yesus dan murid-muridnya. Murid-murid selalu salah mengartikannya. Tetapi apa yang Tuhan Yesus berikan itu jauh lebih besar dari apa yang mampu murid-murid Yesus pada waktu itu membayangkannya. Nah pada waktu murid-murid tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Mereka pun mengeluh. Mereka menjadi khawatir. Mereka menjadi cemas. Mereka ketakutan. Karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Itu sebabnya sebelum itu semua terjadi Yesus mengatakan jangan gelisah. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Kenapa saudara? Karena sikap hati kita itu sekali lagi penting. Kalau sikap hati kita itu merupakan sikap hati yang cemas, yang gelisah, yang gentar, yang takut. Artinya apa? Artinya saat itu kita sedang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Untuk apa yang kita alami pada saat itu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus sudah tahu. Ini nanti kalau ditinggal ini mereka bisa gentar, gelisah, takut. Itu sebabnya Tuhan kasih katakan jangan gentar. Jangan gelisah hatimu. Untuk menghilangkan kegentaran dan kegelisahan di dalam hati. Caranya bagaimana? Bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur kita kepada Tuhan. Saudara perhatian kita kita arahkan kepadanya. Hidup kita kita gantungkan kepadanya. Dan saat ketika kita seperti demikian itulah. Disitulah damai sejahtera itu akan masuk dan menguasai hidup kita seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu jangan memiliki sikap hati yang keliru. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah di dalam merencanakan hidup kita. Tuhan tidak pernah keliru di dalam merancang seluruh hidupan kita. Kita bisa keliru. Kita bisa salah. Dan karena kita keliru kita salah kita bisa mengalami persoalan. Kalau itu yang terjadi bertobatlah dan kembali datang kepada Tuhan dan mulai bersyukur lagi. Kenapa harus bersyukur bersyukur bersyukur? Sebab saudara tahu Alkitab mengatakan begini. Kita itu harus menjadi orang yang terus menerus itu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan semua yang bernafas hendaklah apa? Hendaklah memuji Tuhan. Jadi selama kita ini masih bernafas. Inilah kesempatan untuk kita terus memuji Tuhan. Untuk kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jadi kapan kita melakukannya? Setiap saat. Apapun yang terjadi pendek kata selama masih bernafas. Terus-teruslah memujinya. Terus-teruslah bersyukur kepadanya. Yang kedua saudara. Yang kedua yaitu berhentilah. Berhentilah untuk hidup di dalam berasumsi. Stop living in assumption. Assumsi itu apa? Asumsi itu apa? Berasumsi itu artinya apa? Saudara di dalam terjemahan kata kamus besar bahasa Indonesia. Asumsi itu artinya dugaan yang diterima sebagai dasar. Dugaan itu belum tentu benar. Tapi sudah diterima sebagai fondasi. Itu asumsi. Atau dikatakan landasan berpikir karena anggapan bahwa sesuatu itu benar. Nah itulah yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Itu sebabnya mereka gak pernah nyambung terus. Tuhan Yesus bicara apa mereka mengartikannya selalu yang lain. Tuhan Yesus bicara tentang kerajaan yang kekal. Mereka berbicara tentang kerajaan Israel. Bolak-balik-bolak-balik gak nyambung terus saudara. Kenapa? Mereka mengiring Yesus. Mereka mengikut Yesus. Tetapi mereka gak pernah bisa mengerti dengan tepat apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yesus. Asumsi. Itu sebabnya saudara asumsi itu berbahaya. Kenapa? Karena asumsi itu dasarnya bukan kebenaran. Tetapi dugaan, anggapan. Dan itu kenapa berbahaya? Sebab itu bisa menjadi dasar keyakinan, kepercayaan seseorang. Contoh misalnya kita diajar di sekolah itu 2 x 2, 4. 2 x 3, 6. Tapi kalau satu saat ada orang yang mengatakan enggak, kalau menurut saya 2 x 2 itu 5. Dikasih tahu enggak kamu, enggak. Pokoknya 2 x 2 itu 5 menurut saya. Itu asumsi saudara. Itu anggapannya dia benar. Padahal kita tahu itu salah. Itu merupakan dasar dari sesuatu yang dugaan. Itu merupakan anggapan yang dianggap sebagai satu pegangan kebenaran. Itu sebabnya di dalam hidup kita. Untuk kita bisa mengalami damai Tuhan. Kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu mengenal kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memberikan sejahtera bagi kita. Bukan hanya di dalam pikiran kita kita menjadi mengerti. Tapi di dalam hati kita pun. Kita akan merasakan damai. Kita tahu ini kebenaran yang harus aku pegang. Yang ketiga yang terakhir saudara. Supaya kita bisa mengalami damai sejahtera Tuhan terus di dalam hidup kita. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah melepaskan apa yang ada pada masa lalu kita. Murid-murid Yesus ketika mengiring Yesus. Mempunyai pemikiran sendiri. Mempunyai asumsi sendiri. Gak nyambung bahkan sampai terakhir. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Mereka masih bertanya. Tuhan apakah sekarang engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Pemikirannya masih begitu. Padahal sudah melewati banyak melihat kebangkitan Yesus. Melihat bagaimana Yesus sudah hidup dari kematian. Tapi tetap mereka kekeh orang bilang. Dengan apa? Dengan keinginannya sendiri. Dengan apa? Dengan asumsinya sendiri. Itu sebabnya untuk kita meraih yang baru. Kita perlu melepaskan yang lama. Untuk mendapatkan yang baru. Kita perlu meninggalkan yang lama. Saudara yang baru itu sudah datang. Kata firman Tuhan. Yang lama itu sudah berlalu. Kalau kita mau hidup. Di dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Menyongsong hari depan yang penuh dengan harap. Saudara kita harus terus melangkah. Istilah sekarang orang bilang move on. Kita bergerak maju. Sama seperti murid-murid Yesus. Ketika pada akhirnya. Ia menyaksikan. Yesus naik ke surga. Di dalam kemuliaan yang begitu rupa. Semua yang ada di masa lalu mereka. Mereka tahu itu semua keliru. Karena yang mereka pikirkan selama ini. Ini adalah sesuatu yang bersifat dunia. Kerajaan dunia. Pemerintahan dunia. Kemenangan dunia. Sedangkan ketika melihat Yesus naik kepada kemuliaan. Dia tahu. Ini bukan soal lahiria. Ini bukan soal dunia. Ini bukan soal jasmania. Tetapi ini soal hal yang kekal. Yang rohania. Yang ilahi. Yang jauh lebih daripada semuanya. Saudara sampai kita merela. Dan kita bisa meninggalkan. Melepaskan yang lalu. Yang di belakang kita. Kita baru akan dapat menyongsong. Yang lebih mulia. Yang ilahi. Yang Tuhan sediakan di depan kita. Karena itu. Mari saya mengajak kita semua. Mari kita melihat ke depan. Di depan rencana Tuhan besar. Di depan ada pekerjaan Tuhan yang ajaib. Di depan anugerahnya senantiasa melimpa. Mari kita terus berjalan bersama-sama. Menyongsong apa yang sudah Tuhan sediakan. Bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah kepastian. Di dalam hidup kami. Di tengah berbagai macam ketidakpastian. Di dalam hidup ini. Tuhan engkau lah kekuatan. Tempat kami bersandar. Engkau lah tempat kami berteduh. Dan engkau lah kehidupan bagi setiap kami. Karena itu ajar kami Tuhan. Untuk kami senantiasa bersandar kepadamu. Mengharapkan engkau senantiasa. Berpegang kepada kebenaranmu. Melebihi apapun juga. Yang ada di dalam hidup kami. Bahkan kenyataan yang kami hadapi sekalipun. Kami tahu bahwa kebenaran firmanmu. Itulah kenyataan yang paling pasti di dalam kehidupan kami. Semua kenyataan yang kami hadapi sekarang. Semua bisa berubah pada waktunya. Tetapi janji firmanmu atas hidup kami. Tidak pernah berubah kekal selamanya. Tuhan nama-Mu berdoa memohonkan berkatmu. Tuhan turunkan atas semua jemaatmu. Biar kiranya kemuran kasih anugerahmu terus melimpah. Dan engkau terus yang berkarya dan bekerja. Bagimu puji hormat dan kemuliaan. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Apakah kau mulia? Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta dalam segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiapu. Kau menyediakan yang kuperlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiapu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, taklah kau setia. Lebih dari harta dalam segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiapu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiapu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau mulia, kau mulia, kau mulia, kau mulia. Bapak yang serta. Dia, kau mulia, kau mulia, kau mulia, bapak yang serta. Ya, kita boleh menikmati firman yang baru saja disampaikan oleh Pak Petrus Nawawi, Pendeta Petrus Nawawi. Beliau adalah ketua dari sinode kita, Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mari terus berdoa, Tuhan berkati pelayanan Pak Petrus dan segenap jajaran di sinode untuk terus mengembangkan pelayanan bagi semua gereja lokal yang ada. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang diupayakan. Saudara, Yohanes 14 ayat 27 berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu. Ini Yesus katakan, pertama dia katakan damai sejahtera ku tinggalkan. Dia tidak meninggalkan damai sejahtera sebagai barang titipan sehingga kita takut menggunakannya. Tetapi dia melanjutkan, dia tidak sekedar meninggalkan, tetapi dia memberikan damai sejahtera itu kepada setiap kita. Selanjutnya dikatakan, dan apa yang ku berikan tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Karena itu janganlah takut dan gentar hatimu. Ambil damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Pergunakan, pergunakan, nikmati supaya saudara tidak perlu takut dan gentar terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Mari saudara kita akan akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Biarlah damai sejahteranya tinggal tetap dalam setiap hati saudara. Mengerti bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera untuk saudara nikmati dan alami. Supaya hari-hari yang saudara jalani, saudara tidak perlu takut dan gentar. Karena damai sejahteranya menyertai saudara. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk berkat-berkatmu bagi kami sepanjang minggu ini. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang menerima berkat boleh berkata. Amen.